Terima kasih telah menonton Untuk mencapai objek wisata tersebut, terdapat empat jalur pendakian yang bisa dilalui dari jalur Temon Ponorogo, Kepiar, Gonogiri, dan dua jalur lainnya dari Biting. Meski Gunung Cumberi sudah ngehits di kalangan remaja, tetapi kisah cinta dibalik nama gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu tak diketahui banyak orang. Cerita rakyat Gunung Cumberi berasal dari dua kata, cok dan beri. Kata cok tersebut singkatan dari pencokan, tempat bertengger, singgah. Sedangkan kata beri merujuk pada burung beri yang digambarkan oleh warga sekitar sebagai burung garuda. Berdasarkan cerita turun-temurun warga sekitar yang mayoritas bekerja sebagai petani. Konon pada zaman dulu para petani mengalami masa sulit ketika serangan hama tikus meraja lela. Pasukan tikus itu dipimpin oleh raja tikus bernama tikus Jinodo. Para petani mengalami masa paceklik gagal panen karena ulah tikus Jinodo dan pasukannya. Melihat hal tersebut burung beri yang tinggal tidak jauh dari desa itu merasa kasihan. Burung beri ingin menolong para petani untuk membasmi tikus Jinodo dan pasukannya. Singkat cerita, ketika burung beri melihat tikus Jinodo di sawah, maka dia langsung menghujam ke tanah hendak menyambar si raja tikus itu. Namun, tikus Jinodo berlari dengan gesit di dekat petani yang membajak sawah dengan kerbau. Celakanya, bukan raja tikus itu yang disambar oleh burung beri melainkan petani dan kerbau. Karena kecerdikan tikus Jinodo, akhirnya petani dan dua kerbaunya justru tertelan oleh burung beri itu. Menyadari kesalahannya, burung beri merenung dan bertengger di pering petung yang merupakan sarangnya. Saat burung beri lengah, tikus Jinodo menyerang burung tersebut dengan menggigit sayapnya sehingga tidak bisa terbang lagi. Saat itu, burung beri sedang melindungi pasangannya yang sedang mengerami telur. Kedua burung itu berada di pering petung itu hingga mati karena cinta sejati. Demikianlah cerita rakyat tentang asal-usul nama Gunung Cumbri, yang ternyata tempat yang pas bagi sepasang kekasih. Dan semoga ini bermanfaat dan selamat mendaki Gunung Cumbri. Dari Yona Musik ucapkan Matur Suun terima kasih, thank you. Untuk kritik dan sarannya jangan lupa tinggalkan komentar, sukrep dan sukrep, karena sukrep itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!